Hai gaya ini gantengnya abang gimana gantengnya abang mana gantengnya abang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lestil Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi Selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama mimin di channel YouTube Lestfad channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lestik ke Joradan Abang L namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lestfad channel Baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lestik ke Joradan Abang Fatih yang mana salah satunya kabar dari Uus dan juga kabar dari TV One soal Lestik ke Joradan Rizky Bilar serta ada juga kabar dari Riri virus ada juga kabar dari Chutmeriska Janita Janet dan masih banyak lagi yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini simak dan tonton videonya sampai habis Baiklah para sahabat langsung saja ke berita pertama yang mana datang dari unggahannya Janita Janet ya sahabat yang mana Janita Janet mengatakan adik Lestik Joradan teruslah yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan kebahagiaan yang lebih dan lebih untukmu sesuatu yang terbaik dari semua ketulusan dan kesetiaan dan kesabaranmu ada air mata yang jatuh serta doa-doa tulus yang dipanjatkan meski dari mereka yang bahkan tidak mengenalmu percayalah kamu sangat disayang banyak orang tetap kuat tegar bangkit dan segera pulih ya dek we love you Masya Allah support dari Kak Jenita Janet untuk Bunda Lesti ada juga unggahan dari Irsyah Cendikiawan yah yang mana dalam unggahannya ini bersama Lesti Kejora disini ia pun memberikan support kepada Lesti mengatakan banyak yang sayang sama dede yang kuat yang sabar insyaallah dede akan akan jadi lebih hebat lagi hashtag kami bersama Lesti ada juga unggahan dari teh Rika Rafika yah yang mengunggah postingannya bersama Lesti Kejora teh Rika disini mengatakan dede sayang belum satu bulan dari momen ini kita suka cita beberapa hari yang lalu ketika mendengar kabar musibah itu astagfirullahaladzim mau enggak percaya tapi nyata ya Allah dek sing kuat sabar tabah bager pasti Allah akan angkat lagi derajat dede dan keluarga bapak mama insyaallah banyak yang sayang sama dede untayan doa pun tercurah bahkan dari orang-orang yang tak kenal sekalipun peluk jauh buat dede Lesti Kejora speedy recovery kata teh Rika Rafika yah ada juga ime ime ya sahabat leslar disini ime ime pun mengatakan pada Lesti dear dede Lesti Kejora teteh cuma mau bilang semua orang tahu dede orang yang sangat baik berlimpah doa dan kasih sayang tindakan dede udah sangat benar dengan langsung melapor meski dia suami sendiri tapi tindak KDRT sama sekali enggak dibenarkan semoga dede lekas pulih baik fisik maupun psikis semangat deh Allah nyahkisan KDD kata ime ime ya ada juga unggahan dari email ya Kak Imel Cahyati yang mana disini juga ia memberikan support kepada Lesti disini Kak Imel mengatakan saat itu kita saling support dan teteh bilang doa mama itu kuatmu jarab kamu perempuan kuat insyaallah deh dan sekarang kamu udah jadi mama deh jadi doa-doa kamu pun insyaallah sama kuatnya tetap tegar karena Allah punya banyak cara untuk mengangkat derajat manusia ada juga Laudia Sintiabela ya sahabat Leslar yang juga memberikan doanya untuk Lesti Kejora disini Laudia Sintiabela mengatakan doakan yang baik-baik saja bismillah dede kuat dede hebat amin betul banget ya ada juga unggahan dari Mas Eko Chandra ya sahabat Leslar yang juga memberikan supportnya untuk Lesti Kejora disini Kak Eko Chandra mengatakan dede Leslar yang kuat ya sayang kami semua ada untuk dede dan disini juga ada unggahan dari Lida Meli ya yang juga disini memberikan supportnya untuk Lesti Kejora disini Meli pun mengatakan teteh gelis bager Meli bangga tiasa kenal sareng teteh di awal papendak sareng teteh Meli yakin teteh layak janten inspirasi teteh orang baik pekerja keras bertanggung jawab dan sayang keluarga Meli ikut prihatin atas berita yang menimpa teteh tersayat hati mendengar teteh sedih sampai hati tega memperlakukan tidak baik kepada orang sebaik teteh teteh yang kuat yang sabar ini ujian dari Allah untuk menaikkan derajat teteh Meli dan teman-teman semua ada buat teteh peluk jauh Lesti Kejora hashtag kami bersama Lesti ada juga unggahan dari Rio Motret ya sahabat Leslar yang juga memberikan supportnya untuk Lesti Kejora di sini Rio Motret pun mengatakan doa terbaik untuk dede Lesti Kejora Masya Allah luar biasa ya ada juga nih unggahan yaitu datang dari Riri Virus yang juga memberikan supportnya untuk Bunda Lesti Kejora di sini Riri Virus pun mengatakan si baik hati Lesti Kejora pertama kali ketemu bener-bener ramah banget dan dia pun yang negur aku duluan dede pasti kuat kata Kak Riri Virus untuk Lesti ada juga Chut Meriska ya sahabat Leslar yang juga memberikan supportnya untuk Bunda Lesti Kejora di sini Chut Meriska mengatakan sayang Lesti Kejora jangan biarkan satu luka membuatmu menyerah percayalah Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan kita kami mencintaimu karena hatimu karena kebaikanmu sifatmu bukan karena sensasimu kami mengenalmu karena prestasimu bukan karena pansosmu bangkitlah anak baik solehah dan lembut hati biarpun satu orang yang menyakitimu seribu orang lebih menyayangimu sehat-sehat Bunda cantiknya Fatih ada seorang sosok laki-laki ganteng mungil nan imut yang masih membutuhkan kasih sayang darimu semangat kejoraku kata Chut Meriska ya ada juga unggahan nih dari TV One ya yang mengejutkan tentunya soal Rizky Bilar yang mana dalam artikel berita TV One tersebut mengatakan setelah dugaan kekerasan dalam merumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar ke Lesti mencuat muncul sosok yang ikut membongkar dugaan yang lain tentang sang artis usai kabar tersebut ramai dibicarakan muncul sosok dibalik akun anonim yang mengatakan bahwa Rizky Bilar telah menikah siri dengan wanita lain bahkan ia menyebut bahwa Rizky Bilar dan Lesti kejora telah pisah rumah hal tersebut terlihat dalam kolom komentar Instagram istri Gilang Dirga Adisi Versa ya terkait betul atau tidaknya itu kembalikan lagi ke mereka ya sahabat Leslar lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana kita dihebohkan kembali oleh unggahan Om Deddy Korbuzier ya sahabat Leslari yang mengunggah pusingan terkait ucapan Rizky Bilar tentang kata-kata selingkuh yang dilakukan oleh orang murahan serta setia itu mahal karena tidak mungkin dilakukan oleh orang yang murahan tentu saja langsung dibanjiri komentar nih di kolom komentarnya unggahan Deddy Korbuzier salah satunya dari UUS biasa saja yang mengatakan selingkuh itu marahan kali kegep selingkuh marah-marah tulis UUS di dalam komentarnya Deddy Korbuzier ya Ernest Coklat pun memberikan tanggapan ngakak ya diunggahan Deddy Korbuzier yang skagmat Rizky Bilar terkait ucapannya tersebut Masya Allah pokoknya banyak banget support yang diberikan oleh para artis dan juga teman terdekat ya untuk Bunda Lesi Kejora semoga Bunda Lesi Kejora segera membaik ya sahabat dan tentunya bisa kembali beraktifitas dan itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.